Terima kasih Dan profit sampai tujuan secara konsisten Bukan yang modalnya profit besar tetapi jiwa deg-degan bahkan dana hilang Jadi kita lebih mengutamakan keamanan dana Dan trading tenang-senang ini sudah menjadi sebuah konsep Sehingga akhirnya menjadi sebuah komunitas karena banyak juga pengikut atau followernya Saat ini saya baru selesai memberikan materi tadi Dimana saya memberikan fondasi trading Yang namanya fondasi ini sama-sama kita ketahui sangat penting Karena fondasi itu dasar Fondasi itu terdiri dari mindset, money management, time management Bahwa sebuah bangunan harus didasari fondasi yang kuat Dan fondasi tersebut bisa distandarisasi Setelah fondasinya kuat baru bangunan didirikan dengan metode yang bermacam-macam Jadi dalam kaitan dengan trading Metode anda tidak harus atau tidak perlu distandarisasi Yang perlu distandarisasi itu fondasinya Karena nanti bicara metode, bicara pendirian bangunan setelah fondasi itu kuat Tergantung kenyamanan, tergantung kreativitas Masing-masing pemilik genung, masing-masing trader Begitulah kira-kira ilustrasinya Makanya saya mempunyai semacam mimpi atau dream Bagaimana orang-orang yang ingin menjadi trader Itu distandarisasi dalam hal fondasinya Tetapi metodenya tidak perlu distandarisasi Karena dengan metode apapun bisa menjadi baik Jika ditunjang fondasi yang baik Ingat fondasi yang tidak baik akan berpotensi membuat gedung retak-retak Miring sampai dengan rubuh Demikian juga kalau mindset trading anda tidak baik Sama dengan plus time management serta money management Maka apapun metode yang anda gunakan Anda tidak akan profit konsisten Karena itu bukan saya tidak mempunyai metode trading Saya lebih banyak sharing mengenai fondasi Dalam hal ini saya ulang mindset, time management, money management Dan itu saya tidak akan bosan-bosannya mengulang terus Karena sekali lagi itu merupakan dasar Metode-metode baik itu price action, harmonic trading, Elliot wave Dengan indikator, tanpa indikator, pola candle, pola chart atau pattern Itu banyak sekali di Youtube Banyak sekali di buku-buku di Gramedia Anda bisa pelajari Tetapi fondasi-pondasi yang menjadi dasar Itu masih jarang Sehingga saya lebih konsen ke situ Bukan berarti saya tidak punya metode trading Nanti di kelas yang full support Atau anda bisa lihat cek Youtube saya Ada beberapa metode yang saya sharingkan Misalkan metode divergent Kemudian juga metode menggunakan indikator moving average Dan mungkin saja ke depan Saya akan membagikan metode yang berkaitan dengan supply and demand Dalam hubungannya juga dengan price action Pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa Di dalam analisa teknikal hanya ada trend Kemudian support and resistance Serta volume Volume nanti hubungannya ke overbought, oversold dan momentum Trend pertama kali anda harus ketahui Karena trend itu kompas Yang kedua yang harus anda ketahui Dan paling penting adalah support and resistance Tahanan atas disebut resistance Tahanan bawah disebut support Kemarin saya sudah menjelaskan secara psikologis Support and resistance akan membuat kondisi psikologi kita Menjadi lebih tenang Karena kita bisa memperkirakan Ingat garis bawahi memperkirakan Bukan memastikan Karena kita sebagai manusia tidak bisa memastikan Bohong kalau ada yang trader menyatakan Bisa memastikan besok gold naik Kalau memang dia bisa memastikan besok gold naik satu pip saja Coba dia taruh rumahnya Maka rumah tersebut besok akan menjadi dua Tetapi kenyataannya kan biasanya tidak terjadi Atau tidak berani Kenapa seperti itu? Karena memang tidak dapat dipastikan Kita sebatas memperkirakan Atau menganalisa Sebab kalau bisa memastikan Cukup lima menit ke depan naik satu pip saja Kita hajar lot atau entry lot gajah Kita sukses Tetapi pada kenyataannya Tidak ada yang seperti itu dengan pola berulang Paling hanya satu kali saja Alias kebetulan saja Nah kemarin secara psikologi sudah diterangkan Dikasih ilustrasi bagaimana kita mencoba Membebaskan Sandra Yang ditahan oleh para teroris Nah sekarang saya ingin membahas Support and resistance secara teknis Dengan mengetahui support and resistance Berarti pertama Secara teknis kita bisa menentukan entry point Jadi kita bisa Tidak bingung lagi Entrynya di mana Atau pada saat seperti apa Itu kegunaan secara teknis pertama Yang kedua Dengan mengetahui support and resistance Kita bisa mengetahui exit point Exit ada dua Jangan lupa Exit profit Exit loss Sekali lagi saya ingatkan Bahwa skenario exit loss itu juga perlu dipersiapkan Jangan hanya exit profit saja Karena yang lebih berbahaya adalah Jika Anda tidak menyiapkan exit loss Atau skenario buruk Sehingga pada saat Anda terfloating loss Apalagi tidak ditunjang dengan money management yang baik Maka account Anda akan terseret-seret Berdarah-darah Sampai berpotensi margin call Nah Kalau kita bicara support and resistance Untuk entry Kira-kira ilustrasinya seperti apa Prinsipnya begini Bahwa yang namanya resistance Itu tahanan atas Semua metode Pasti berdasarkan support and resistance Tinggal nanti metode support and resistance itu ada beberapa Prinsip atau konsepnya adalah Jika breakout resistant Entry buy Jika breakout resistant Entry buy Jika breakout support Entry sell Sekali lagi Jika breakout support Entry sell Itu merupakan pola berpikir Atau mindset di dalam metode Jadi mindset itu ada di dalam metode Bukan berdiri sendiri Di mana-mana Metode apapun Breakout resistant Buy Breakout support Sell Nanti juga ada pengembangan Atau variasi Jika tidak breakout resistant Atau tertahan Itu sell Jika tidak ber-breakout support Atau tertahan Itu buy Di luar itu Ingat Semua mengacu kepada major trend Karena major trend itu kompas Atau arah Sekali lagi saya ulang Konsep entry di dalam support and resistance Adalah Jika breakout resistant Buy Jika breakout support Sell Nanti Ada dua golongan trader Setelah breakout Atau penembusan sepurna Atau bodinya tembus Atau mungkin di satu sisi Orang bilang engalfing Itu nanti terbagi dua trader Yang pertama Trader agresif Jadi Jadi Begitu Dia Breakout Langsung Entry Itu seperti Belanja di supermarket Tidak Nawar Sekali lagi Breakout resistant Langsung Entry Breakout support Langsung Entry Breakout resistant Entry buy Breakout support Entry sell Itu trader pertama Trader agresif Yang tidak menunggu koreksi Yang tidak menawar Ada trader jenis kedua Dia lebih menunggu koreksi Atau trader konservatif Konservatif yang dimaksud itu Bukannya kuno Tidak Tetapi Sekali lagi Dia menawar Jadi Seperti kita Belanja di pasar Tradisional Pada saat terjadi Breakout resistant Dia tidak entry Dia menunggu koreksi Turun Minimal Di resistant Yang di breakout Sehingga menjadi support Baru Namanya RBS Atau resistant Become support Atau breakout support Dia menunggu Koreksi Tertahan Di resistant Yang sebelumnya Jadi support Atau Resistant Become support Baru dia Entry Sell Di dalam komunitas TTS Atau trading tenang-senang Trader golongan kedua ini Saya sering Kasih Istilah Trader Emak-emak 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 yang dimaksud Adalah Tidak enak Kalau tidak Nawar Mama jangan Tersinggung ya Jadi saya Ambil konsep Membeli Emak-emak itu Di dalam trading Menjadi Sebuah Strategi Menawar Pada saat Terjadi Breakout Nah Konsep Menawar itu Ada di semua Metode Apapun Bukan hanya Di metode Tertentu Misalkan Metode Price Action Tidak Menggunakan Metode Apapun Bisa Menawar Saya mendorong Anda Sejak awal Tentukan Anda masuk Golongan trader Agresif Atau Konservatif Atau Mak-mak Dan Konsisten Kedepan Saya akan Menerangkan Ini Lebih Detail Lagi Termasuk Struktur Atau Anatomi Support And Resistance Sebagai Bahan Informasi Juga Ikuti Roadshare Forum Belajar Sukses Trading Tenang-senang Gratis Tanpa Syarat Kedepan Yaitu Tanggal 25 Di Palangkaraya Selanjutnya Saya akan Kempon Tiana Kemudian Ke Belitung Kemudian Juga Kendari Palu Jayapura Ambon Saya akan Datangi 35 Kota Di Indonesia Ingat Ini Passion Saya ingin Menyampaikan Trading Forex Gold Yang Benar Yang Bukan Sekedar Enak Didengar Saya Ingin Membuktikan Bahwa Trading Forex Gold Ini Jika Dikerjakan Jika Dilakukan Dengan Baik Dan Benar Maka Akan Menjadi Sebuah Bisnis Yang Menguntungkan Saya akan Patahkan Anggapan Bahwa Forex Gold Ini Bodong Atau Berbahaya Atau Judi Asal Anda Mengikuti Prosedur Yang Benar Tidak Hanya Mempelajari Metod Tetapi Anda Anda Harus Membangun Pondasi Yang Benar Sekali Lagi Kita Akan Jumpa Di Palangkar Raya Di Belitung Di Medan Di Surabaya Di Palu Kendali Menado Ambon Kupang Lombok Jayapura Tunggu Saya Novri Siman Junta Di Roadshare Forum Belajar Sukses Trading Tenang Senang Dalam Forex Gold Sekian Semoga Bermanfaat Salam Trading Tenang Senang Dengan Novri Siman Junta